Pada subuh hari ini, insyaallah kita masih akan melanjutkan materi sepekan yang lalu Yaitu materi tentang bagaimana Zionis Yahudi membuat, merencanakan strategi Zionis Yahudi dalam rangka menghancurkan Islam Salah satu, ada dua dokumen, ada dua dokumen yang ditemukan tahun 2002 dan tahun 2007 Di dalam dua dokumen itu, kalau disimpulkan hasilnya, insyaallah seperti yang akan saya sampaikan Jadi kita ringkas saja Dokumen itu judulnya Building Demokrat Muslim Network Building Demokrat Muslim Network Mengapa dokumen Yahudi yang demikian rapinya organisasi mereka bocor juga Dan ini tidak lepas daripada Qaddarullah, takdir Allah SWT Mereka mempunyai makar, Allah pun mempunyai makar Wa makaru wa makarullah wa Allah khairul makiri Ada saja cara Allah ya untuk bisa memberikan pengetahuan kepada hambanya ya Tentang rencana strategi makar daripada musuh-musuh Allah SWT Dalam dokumen itu, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama Jadi mereka dalam rangka menghancurkan Islam Yang nanti targetnya Targetnya Islam itu versinya mereka Islam versi Yahudi versi Barat Islam tapi versi Yahudi versi Barat Islam yang ramah Nah ini ya Istilah ini nanti antung semua Akan pasti akan temui itu Jelas itu Kalau mau melihat Ya apa yang hari ini terjadi Jadi hanya dua saja Islam yang mereka kehendaki Islam yang ramah Islam yang ramah ini Islam yang pro Barat Ini mereka golongkan Islam ramah Ya Islam ramah Dipinjamlah istilah Al-Qur'an Islam rahmatan lil'alamin Karena mereka tidak berbuat dengan tangan mereka sendiri Ya strategi mereka memakai musuh untuk menghancurkan musuh Ini saudara sekalian Sebetulnya sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam Karena umat Islam itu diperangi dengan dua cara Secara fisik dan non fisik Kalau umat Islam diperangi secara fisik dimanapun Umat Islam pasti melawan dan pasti menang Dimanapun Nah mereka menggunakan strategi keperangan non fisik Ini yang non fisik ini justru lebih berbahaya Karena umat Islam tidak disadari Tidak sadar kalau mereka sedang diperangi Karena tubuhnya fisiknya masih utuh Tetapi pemikirannya sudah rusak Akidahnya sudah dirusak Ini jauh lebih berbahaya Daripada peperangan secara fisik Sayangnya Sayangnya Peperangan yang hari ini sedang mereka lakukan Ya non fisik di dunia-dunia Islam Tidak disadari oleh kaum muslimin Penyebabnya bisa jadi memang kaum muslimin tidak mau tahu Salah satu penyebabnya Yang penting dia bisa sholat lima waktu Bisa ke tempat kerjanya Kalau dia pegawai ya pegawai Kalau dia pedagang-pedagang Kalau dia aparat ya aparat Selebihnya tentang bagaimana Islam Bagaimana nasib anak cucu Bagaimana nasib bangsa ke depan Dia tidak terlalu ambil pusing Ini prihatin kita dengan pola pikir seperti ini Nah Yang mereka kehendaki Satu Islam yang ramah yang sejuk Ini Islam yang pro barat Yang kedua Islam radikal Islam fundamental Islam radikal Siapa mereka Islam yang tidak mau tunduk dengan kemauan barat Islam radikal Ya Nah dalam dokumen Building Demokrat Muslim Network Yang artinya Terjemahan bebasnya Membangun pemikiran Muslim moderat Ya membangun pemikiran Atau membuat jaringan pemikiran Muslim moderat Muslim tapi moderat Muslim tapi moderat Muslim tapi moderat Ya moderat itu ikut maunya mereka Jadi membangun jaringan Islam moderat Di seluruh dunia Isi dokumen itu Mengapa dokumen itu bisa bocor Nah itu salah satu Ya takdir Allah Ya karena banyak terjadi kasus Banyak kasus terjadi Orang kafir Ingin menghancurkan Islam Dia belajar Islam Mereka belajar Islam Dia belajar Al-Quran Ini hebatnya mereka Mereka dalam rangka Menghancurkan Islam Belajar Al-Quran Kita yang sudah asli Islam ini Kadang-kadang menyentuh Al-Quran Sehingga Membaca Apalagi berusaha Mereka Al-Quran Hadis itu Mereka teliti Ya mereka pelajari Dicari Ya titik-titik lemahnya Kemudian diselewengkan Tujuannya Merusak Islam Tetapi Ada beberapa kasus Yang justru Orang-orang ini Ingin menghancurkan Islam Tapi justru dapat hidayah Dapat hidayah dengan Al-Quran Ya Ketika dia buka-buka Al-Quran Ya Dia pelajari Islam Justru dia dapat hidayah Nah melalui orang-orang Seperti inilah Ya dokumen-dokumen itu Bisa sampai bocor Itu takdir Allah Ya Nah dalam dokumen-dokumen itu Ada strategi ya Beberapa strategi Pertemuan pertama sudah saya jelaskan Jadi targetnya cuma dua Ingat itu Islam yang ramah versi barat Islam radikal Islam tetapi versi barat Ini Islam yang ramah Dan memang Allah sudah Jelaskan dalam Al-Quran ya Surat Al-Baqarah ayat 217 Wala yazaluna yuqatilunakum Hatta yaruddukum andinikum ilistataw Mereka tidak henti-hentinya Berusaha memerangi kamu Hai pa muslimin Tidak berhenti kata Allah Apa targetnya Hatta yaruddukum andinikum Sehingga kamu Murtad Murtad ini bukan berarti Pindah agama dari Islam Kepada Islam Islam tapi tidak lagi Berpegang kepada nilai-nilai Islam Islam tidak lagi Mau berpegang kepada nilai Islam Islam benci Islam Ada nggak Banyak Nanti kita akan sampaikan Targetnya itu Jadikan mereka muslim-muslim yang tidak cinta agamanya Jadikan mereka muslim-muslim yang akidah Islam sudah dicabut dari dadanya Dan itu hari ini Banyak jumlahnya Ya Allah sudah jelaskan Allah nggak mungkin bohong Ya Jadi target mereka itu seperti itu Tidak berhenti memusuhi Memerangi kaum muslim ini Sampai umat Islam diharapkan tidak lagi berpegang kepada nilai-nilai Islam Justru Islam yang benci Islam Nanti kita akan sampaikan Strategi pertama Jadi mereka memilah-milah Islam Jadi mereka membuat mapping dulu Mapping itu apa Pemetaan Umat Islam diteliti Dipetakan Kemudian kesimpulannya Mereka tuangkan dalam dokumen ini Ya Jadi pertama Sudah saya sampaikan Islam fundamental Ya pertemuan yang lain Islam fundamental Islam radikal Nah sebagaimana nyanyian hari ini Radikal radikul Hari ini banyak Ya Islam radikal Itu yang pertama Islam radikal Diberi status oleh mereka Bahaya Bahaya Rekomendasinya apa Harus dihabisi Musnahkan Ya maaf hadirin Ini penting ini Saya sebagai alasan Pelepas tanggung jawab Saya harus sampaikan Bisa jadi antum Tidak pernah mendengar ini Di tempat lain Ya Tidak pernah Tapi tidak apa-apa Ini sebenarnya sangat-sangat Ya tidak suka Mereka tidak suka ini Kalau ini dibahas Jadi pertama Islam radikal Eh Islam fundamental Atau radikal Ya Statusnya Bahaya Harus dihabisi Bagaimana strateginya Sudah saya sampaikan kemarin Kalau saya ulang lagi Pandang Yang kedua Islam Tradisional Jadi pertama Islam fundamental Radikal Ya Islam fundamental Radikal itu Yang ingin menegakkan Syariat Islam Ingin menegakkan Khilafah Islamia Anti kepada demokrasi Dan anti Pemikiran Pemikiran Barat Ini ciri Cirinya Ya Ingat baik-baik Nah kalau Kita punya salah satu ciri Masuk kita Tadi kali Hatta NT Hatta kita cerama Lembur Sejum cerama kita Lembur Pelan bahasanya Tapi kalau punya empat ciri ini Masuk Yang kedua Islam tradisional Islam tradisional Cirinya Hampir sama dengan Islam Radikal ini Cuman satu saja Bedanya Nah Islam tradisional ini Tidak anti demokrasi Ya Punya keinginan menegakkan Syariat Islam Ada cita-cita Untuk Ya mendukung Tegaknya Khilafah Islamia Anti Kepada pemikiran 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 Ini Tapi mereka Tidak anti Demokrasi Amin Bedanya cuman itu Kalau yang Radikal ini Gak mau Dia demokrasi Karena demokrasi Produk Produk Barat Yang benar Aslinya memang seperti itu Tolak Yang kedua Islam tradisional ini Ingin menegakkan syariat Menegakkan khilafah Islamia Anti Kepada pemikiran Pemikiran Barat Tetapi mereka Menerima demokrasi Apa rekomendasi Terhadap ciri Islam Tradisional ini Apa rekomendasi mereka Kalau tadi bahaya Yang kedua ini Waspada Waspada Ini bisa jadi Umat Islam Ya Mungkin ada di Lembaga-lembaga Islam Partai-partai Junjung Nilai-nilai Islam Ya Itu diberikan Level Waspada Maspada Ini harus kita tahu Sekali Kalau kita gak tahu Ini rugi kita Musuh bisa membaca kita Kita anteng aja Kita gak tahu apa-apa Ya saya sering sampaikan Dimana-mana inilah Saya kadang prihatin Mati Islam Kadang gak mau tahu Yang seperti ini Nah Mereka Menolak Menolak apa Perusariat Peruhilafat Anti Pemikiran Barat Bedanya Cuman Di demokrasi Radikal ini Menolak demokrasi Yang ini Menerima Demokrasi Rekomendasi yang mereka Berikan Status yang mereka Berikan Waspada Rekomendasi mereka Terhadap kelompok ini Karena Bedanya Dengan yang pertama Tadi cuman Masalah Menolak Dan tidak Menolak Menegakkan syariat Sama Hilafah Sama Anti Terhadap nilai Barat Bedanya cuman Menolak Demokrasi Dan Demokrasi Rekomendasi mereka Terhadap kelompok Islam Tradisional Tradisional Segini Jangan berikan Kesempatan Kelompok Islam Tradisional Sini Untuk bisa Menyatu Dengan Islam Radikal Bang Jadi Islam Tradisional Ini Jangan Beri kesempatan Untuk bisa Menyatu Dengan Islam Radikal Tidak Boleh Sangat Berbahaya Akan Mengancam Eksistensi Mereka Pokoknya Jangan Beri kesempatan Islam Tradisional Untuk Merapat Untuk bersatu Dengan Islam Fundamental Kemudian Yang kedua Adu Domba Mereka Diadu Yang satu Islam Ya Mendaiman demokrasi Ingin Negaan syariat Yang satu Yang satu Tidak mau demokrasi Diadu Pernah Kita Mendengar Seperti ini Sering Satu Sama Oh Kami Menolak demokrasi Oh Demokrasi ini Cuman Alat Ini Kadang Dibenturkan Itu yang kedua Islam Tradisional Ya Harus Diwaspadai Dan Jangan Berikan Kesempatan Mereka Dengan Islam Fundamental Ini Adu Mereka Itu yang kedua Pertama Islam Fundamental Radikal Yang kedua Islam Yang ketiga Islam Modernis Atau disebut Islam Moderat Ya Jadi Islam Moderat ini Sekarang Ini akan Dicarikan Dalam Pembenaran Yang ujung-ujungnya Mereka akan Samakan Dengan Islam Wasityah Ya Islam Wasityah Ya Itu memang Perintah Ya Islam Wasityah Versi Quran Ini Akan Dijadikan Pembenaran Untuk Mereka Cita-cita mereka Menciptakan Islam Moderat Pembenaran Pembenaran Wasityah Islam Moderat Nah Islam Moderat Ini Apa Ciri-cirinya Islam Moderat Ini Status yang mereka berikan Apa statusnya Ada yang tahu Islam Moderat Ini Statusnya Aman 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 Bagi mereka Statusnya Aman Apa Ciri-cirinya Satu Menolak Syariat Islam Ya Ciri-ciri pertama Islam Moderat Ini Menolak Syariat Islam Menolak Menolak Khilafah Menolak Syariat Islam Menolak Khilafah Ya Dan Pro dengan Barat Ya Anti Syariat Anti Khilafah Pro dengan Barat Ini Islam Moderat Statusnya Aman Islam Bukan ancaman Bagi mereka Apa Rekomendasi Yang mereka Berikan Rekomendasi Yang mereka Berikan Beri mereka Ruang Berikan ruang Yang seluas-luasnya Agar mereka Tokoh-tokohnya ini Bisa selalu tampil Di televisi Di media-media Berikan ruang Kemudian Berikan ruang Seluas-luasnya Agar tokoh-tokohnya Ini bisa Ya Ada di dalam Pemerintahan Pemerintahan Ini bukan Di seluruh dunia Islam Ini Karena ini Misi mereka ini Global Untuk seluruh dunia Islam Berikan ruang mereka Untuk bisa menempati Posisi-posisi Strategis Di Pemerintahan Anti Anti Syariat Anti Hilafah Pro Barat Ada Banyak Banyak Sekali Islam Diajak menegakkan syariat Islam Dia tolak Alergi Ya Alasannya macam-macam Dalilnya Kalau saya sebutkan Banyak sekali Di antara jalan Islam Tak cinta Islam Bagi Islam yang seperti ini Penting solat lima waktu Sampai selesai Ada orang pergi haji Lebih lagi orang Umrah Ada lebih lagi Sedekah Di mana kita Ini Allah Memerintahkan kita Menegakkan syariat Islam Tidak usah urus itu Tidak perlu itu Ya Padahal Menegakkan syariat Islam itu Allah Perintahkan langsung Itu Nabi Diingatkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Sumaja'anakum Alasyariatin Minal Amri Fattabi'ah Walatattabi'ah Wa'alladzina La'ya'alamuna Syai'ah Aku jadikan Engkau Hai Muhammad Dalam kehidupan ini Berdiri di atas Satu syariat Yaitu syariat Islam Apa perintahnya Fattabi'ah Bukan Wattabi'ah Fi'il Amr Fattabi'ah Ikuti Tegakkan syariat Yang satu itu Kemudian Apalah orangnya Walatattabi'ah Wa'alladzina La'ya'alamuna Syaita Jangan Kamu ikuti Syariat Orang-orang Yang tidak punya Pengetahuan Untuk mengatur Kehidupan Jangan ikuti Tidak tahu Ini perintah Begitu jelas Nah ini Hari ini Banyak Muslim Tak cinta Islam Berislam saja Tapi dia tidak Cinta Islam Tidak merasa Memiliki Islam Tidak tersinggung Kalau Islam Dicelah Ada enggak begitu? Banyak Ada Islam Yang ketika Nabinya dihina Marah umat Islam Bela Turun ke jalan-jalan Bela kehormatan Nabinya Nah Oleh Islam yang Seperti ini Nah Oleh Islam yang Seperti ini Ya Islam muterak Yang membela Nabi itu Dicelah Sudah Biar saja Hak mereka itu Ya Orang yang membela Kehormatan Nabinya Disalahkan sendiri Bukan oleh orang barat Orang obat Islam sendiri Lihat saja yang sudah terjadi Ya Ayah dituduh apa? Itu yang begitu Itu Itulah Radikal Orang Islam Nabinya dihina Tersinggung Marah Membela Radikal Tapi orang Islam yang model seperti ini Anti syariat Anti gilafah Perubara Istrinya disinggung Lapor nih Pencemaran nama baik Dia akan marah Kalau istrinya disinggung Kehormatannya disinggung Tapi dia tidak marah Kalau nabinya dihina Nah Islam seperti ini Menurut Strateginya Re-corporation Sarang Yahudi itu Islam seperti ini Inilah Islam yang ramah Ini biar jelas saja Saya jelaskan Kalau tidak kasihan Nah rekomendasi mereka Terhadap Islam seperti ini Yang anti syariat Yang merasa cukup saja Dengan sholat lima waktu Sholat jikir-jikir Puasa Naik haji Zakat Wiss Titik Udah gak usah macam-macam Nah Islam yang seperti ini Rekomendasi mereka ini Aman Kalau mau bikin masjid 10 10 masjid dibikinkan Yang penting Yang penting gak usah bicara syariat Gak usah bicara khilafah Ya Aman Jadi Rekomendasi mereka Beri ruang untuk mereka bisa tampil di media-media Beri ruang mereka untuk bisa masuk di posisi-posisi penting Kebaikan-kebaikan orang yang Islamnya seperti ini Kebaikannya terus Angkat Terus angkat kebaikannya Viralkan dimana-mana Keburukannya Tutup Cepat-cepat tutup Ini rekomendasi mereka Kemudian panggil mereka dengan gelar-gelar kehormatan dan gelar-gelar akademisi mereka Kiai haji Ada gak? Banyak Kiai haji Ya Gak suka Kepala syariat Islam Sinis Kepada Orang yang ingin menegakkan syariat Islam Membenci Memusuhi orang yang menegakkan syariat Islam Ya Keburukannya Kalau ada cepat ditutup Gelar-gelar kehormatannya Sebut Gelar akademisinya Sebut Kiai haji Profesor Dokter Ujungnya SHM HMBA Panjang sekali Supaya apa? Masyarakat tahu Oh itulah tokoh-tokoh Islam Panutan Itulah tokoh-tokoh Islam Sementara yang pertama tadi itu Islam yang kata mereka radikal Jangan sekali-kali sebut gelar kehormatannya Dan titel-titelnya gelar akademis Sebut namanya saja Untuk apa? Untuk mengkergilkan tokoh-tokoh yang mereka tuduh radikal Ya Ya Ini Wallahi Demi Allah Saya sudah sampaikan Ya Ini dokumen yang sangat penting yang mestinya umat Islam wajib tahu Ya Karena ini Sedang terjadi Ya Dan masih terus akan terjadi Jadi kita ini dipetakan oleh mereka Tanpa umat Islam ini punya kesadaran untuk membuat peta mereka seperti apa Kita diteropong oleh mereka Diteriti kemudian hilah-hilah Kita sendiri tidak tahu Inilah kelemahan kita umat Islam Jika ada orang yang sadar seperti ini Radikal Bagi Muslim yang jiwanya betul-betul Muslim cinta Allah Cinta Rasul Cinta agamanya Biar mereka pakai zikir itu radikal Radikal-radikal Suruh zikir dengan radikal Tidak ada masalah Hidup ini tidak lama-lama amat 60-70 tahun Selesai Rugi kita kalau tidak membela Islam Rugi kita kalau tidak berdiri di posisi Orang yang cinta Dan ingin menegakkan Islam Rugi kita Hidup tidak lama-lama amat Uang yang kita tumpuk-tumpuk Tidak ada gunanya nanti dihadapan Allah Nanti Di hadapan pengadilan Allah Harta yang kita cari-cari Siang pagi sore malam Kita tumpuk-tumpuk Anak yang kita didik Kelarnya panjang Titelnya panjang Bintangnya banyak Layanfa Dia tidak bisa membela kita di hadapan Allah Kecuali hari itu Itu orang yang datang dengan Islam yang betul-betul Islam Paul bin Salim itu Islam yang lurus Akidahnya jauh dari siri Hanya itu yang selamat Fulus yang kita cari kerja Banting tulang siang pagi sore malam Uangnya banyak Anaknya bertitel Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Maka tentukan posisi kita hari ini Wahai saudaraku Di mana kita berdiri Islam itu Tidak ada tengah-tengahnya Jangan coba-coba pilih Tengah-tengah Ya Hisbullah Hisbullah Hisbushaitan Ini masih ada satu lagi ini Masih ada satu jenis Ya Satu jenis Islam lagi ini Nanti pertemuan Hanya ada dua saja Allah Allah ciptakan dua jalan Allah ciptakan jalan Jalan orang-orang fasik Jalan orang ta'wah Di mana kita hari ini Di mana kita hari ini Dua jalan saja Al-Haq al-Batil Di mana kita hari ini Karena ujungnya cuma dua Surga Meraka Tapi sayang Kadang-kadang Umat Islam ini Kalau di Hadapkan dengan pertanyaan Seperti ini Atau kenyataan seperti ini Pilihannya apa Saya tengah-tengah saja Saya tengah-tengah jajah Kalau bahasa lebih sederhananya Kita ini Biasa-biasa saja Ya Biasa-biasa saja Gak usah berislam itu Ngoyo katanya Tau ngoyo Gak usah Biasa-biasa saja Kalau bahasa Bimanya Ada gak islam biasa-biasa? Yang saya tahu Biasa-biasa Itu islamnya penyanyi Fethi Fera Terlalu keras Terlalu lembut Terlalu besar Terlalu kecil Yang sedang-sedang saja Islamnya penyanyi Fethi Fera Kalau islam yang dikendami Allah dan Rasulullah S.A.W Muslim haqqa Muslim yang sesungguhnya Muslim misalnya muslim gadat Muslim amalnya Amalnya dibangun di atas islam Memang untuk islam seperti itu Konsekuensinya apa? Setan tak senang Jangan berharap berislam baik Setan senang, keliru Keliru kita Kalau kita berislam baik Ujung apa konsekuensi logis Setan itu gak suka Justru pertanyaan besar Kita berislam baik Disenangi setan Ini islam model apa? Ya Aduh Musuh yang nyata itu setan Jadi kalau kita berislam baik Setan gak senang Yesus Alhamdulillah sudah benar Ya Nah ini Islam yang ketiga Yang keempat Insyaallah kita simpan Lebih panjang lagi Yang keempat ini lebih panjang Waktunya gak cukup Tetapi saya sudah sampaikan ini Dan ini penting Kalau kita tutup mata dari yang ini Kita Kita adalah umat yang tunggu lonceng kematian Kalau kita tutup mata dari yang ini Na'udzubillah Jangan sampai terjadi Ya Demikian saja Sudah jam 6 lewat Insyaallah Ya Kita sambung lagi di pertemuan Jumaat depan Subhanakum Allah Bi hamdika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh